Menjalani latihan perdana jelang laga persahabatan internasional melawan Timnas Senior Kamboja. Berikut liputan reporter kami Amana Dasrul dan Juru Kamera Ari Jayusman dari Stadion Patriot Candra Baga. Timnas Senior Indonesia Senin malam menjalani latihan bersama di Stadion Patriot Candra Baga Bekasi, Jawa Barat. Ada sebanyak 20 pemain atau seluruh skuad Timnas Senior yang ikut bergabung dalam latihan perdana jelang laga persahabatan internasional kontra Timnas Senior Kamboja. Di antaranya ada Irfan Badim, Andri Tani dan juga Andik yang terlihat ikut bergabung dalam latihan kali ini. Sementara dari Timnas U22 ini ada 6 nama yang dipanggil untuk ikut bergabung bersama Timnas Senior yakni Evan Dimas, Febri Haryadi, Riki Fajrin, Rezaldi, Septian David dan juga Satria Tama yang terlihat sudah ikut bergabung dalam latihan kali ini. Laga persahabatan antara Timnas Senior Indonesia kontra Timnas Senior Kamboja ini akan menjadi laga kelima. Pertandingan Timnas Senior di bawah kepelatihan Luis Mia dan hingga sejauh ini seluruh pemain dikabarkan dalam kondisi baik. Kita latihan banyak ball position tadi, kemudian ada taktik sedikit memperkenalkan gaya Luis Mila bagaimana biar pemain juga bisa lebih mengerti apa yang diinginkan Luis Mila dan semoga mereka bisa beradaptasi dengan pola yang diinginkan Luis Mila. Ya kita sudah tahu Timnas Kamboja sudah bagus, dulu waktu U23 kita main di sana. Sekarang kita punya tim beda, ada banyak pemain senior, saya juga tahu Kamboja juga bagus, kita harus siap. Pertandingan persahabatan internasional antara Timnas Senior Indonesia kontra Timnas Senior Kamboja, rencananya akan digelar pada hari Rabu Menatang yang mana kick-offnya akan digelar pada pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan digelar di Stadion Patriot Candabaga, Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amanda Dasrul, Arija Yisman, Metro TV.